Kita mau bersedekah itu ternyata nggak bakal dikurangi kok, nggak dimiskinkan. Dan insya Allah ternyata enak banget. Nggak ada sama sekali punya rasa khawatir, punya rasa was-was, kekurangan gitu. Rumah saya, perasaan saya nggak pernah. Terus Bapak juga pesan, kamu kalau ada orang minta bantuan kamu, kalau kamu punya uang, punya apa aja, jangan goroh bilang nggak punya. Orang suka bilang gini, Bu Arief itu kayaknya nggak ada penghasilan. Kadang kita tuh yang merasakan. Iya, iya nggak punya penghasilan sama sekali, tapi kok Alhamdulillah tiap bulan bisa membayar anak sekolah. Bisa dicukupkan untuk kebutuhan bulannya. Kadang kita kalau hitung-hitungan ternyata memang itu-hitungannya Allah sama kita tuh beda. Nama saya Ibu Rumkos Rini, biasa dipanggil Ibu Rini. Saya udah hampir dua tahun, ini ditinggal suami 2018. Dan kami mempunyai empat anak, satu udah berkeluarga, punya cucu satu, insya Allah mau dikasih dua. Yang nomor dua laki-laki udah bekerja, usia 29 tahun. Yang nomor tiga, insya Allah masih kuliah di sekolah tinggi ilmu dakwah menakwar Muhammad Nasir di Cipayung. Ini sekarang kebetulan karena ada COVID, selama bulan Maret kampusnya kebetulan diliburkan. Dan sampai sekarang pun belum bisa mengikuti kuliah biasa. Jadi kita masih mempunyai tanggungan tiga orang anak. Dan manfaatnya saya mengikuti infak rutin di Lhasi Subu Salam. Lhasi Subu Salam ini manfaatnya benar-benar. Sebenarnya saya tuh ya kalau dibilang mampu ya enggak ya, tapi dicukupi, insya Allah dicukupi sama Allah. Asal kita enggak terlalu muluk-muluk ya, muluk-muluk minta yang minta yang macem-macem. Yang penting kebutuhan kita untuk anak-anak, kebutuhan kita sehari-hari itu sudah dicukupi itu udah. Alhamdulillah banget ya. Saya juga enggak nunggu sedekah harus kita mampu punya uang banyak. Alhamdulillah dari sedikit itu asal istiqomah. Asal istiqomah. Dan itu saya rutinkan memang. Dulu kalau ada suami, tiap subuh itu suami mesti juga tak suruh bersetekah ke masjid. Ya adanya seribu, adanya dua ribu, yaudah pokoknya ngisi itu. Terus kebetulan saya sendiri. Saya sendiri juga gitu. Di rumah itu sehari-hari dari uang belanja, kadang ada sisa berapa. Saya kan tidak hanya di ini ya. Alhamdulillah saya di rumah itu ada tiga kotak. Yang satu one care ya. One care itu untuk keluar ya. Itu untuk keluar. Terus yang satunya dari pondoknya Afifah juga saya minta. Juga lazis juga ya. Cuma untuk dakwah, anudai pelosok. Jadi ada tiga. Terus di rumah sendiri saya ya juga. Alhamdulillah ada tetangga anak yatim itu ya. Dua anak yatim. Ya biarpun sedikit, dia kan juga jualan. Tiap bulannya saya juga bisa membantu. Ya insya Allah, ternyata kok Allah itu benar-benar maha kaya ya. Kita mau bersedekah itu ternyata gak bakal dikurangi kok. Gak dimiskinkan. Dan insya Allah, ternyata enak banget. Enak banget. Setiap harinya itu kita rasanya aman. Bisa membantu seseorang. Bisa sedekah. Itu ternyata kita itu gak. Gak ada sama sekali punya rasa khawatir. Punya rasa was-was. Kekurangan gitu kok. Rumah saya, perasaan saya gak pernah. Betulnya kayak anak saya itu yang nomor tiga. Alhamdulillah kita kan memang kalau dibilang memang saya gak pernah nabung. Saya gak pernah mengenal bank. Alhamdulillah juga saya gak pernah berhutang. Karena memang mungkin ajaran dari orang tua saya dulu juga gitu. Andi Bapak terutama. Kamu kalau sudah berkeluarga. Jangan sekali yang kamu makan itu kamu berhutang. Tuh. Karena memang anaknya perempuan semua. Tujuh, satu cowok. Itu pesan Bapak saya gitu. Kamu gak usah takut dibilang. Kok makannya cuma seperti ini, seperti ini. Gak apa-apa. Yang penting jangan berhutang yang dimakan itu. Itu saya terapkan. Alhamdulillah bisa. Terus Bapak juga pesan. Kamu kalau ada orang minta bantuan kamu. Kalau kamu punya uang. Punya apa aja. Jangan goroh bilang gak punya. Jangan bilang goroh gak punya. Kamu punya berapa. Dan kalau kamu mampu. Tolonglah. Dan jangan berharap kalau mamanya kita membantu. Berharap. Namanya mereka bilang hutang. Ya kita bilang ya gitu aja. Tapi jangan berharap. Kalau mereka memang dia gak mampu. Belum bisa kembalikan. Kalau bisa dikembalikan. Alhamdulillah. Kalau enggak. Ya udah. Ikhlaskan aja. Berarti memang dia membutuhkan. Itu ajaran Bapak saya dulu juga gitu. Jadi kalau ada orang yang mau pinjam kamu. Kamu niat memang mau pinjami. Jangan berharap kamu. Mereka harus bisa membalikan. Itu juga tak terapkan. Ternyata ya. Ya benar. Jangan mengharapkan. Memang kalau memang mereka kan. Memang gak punya. Masa kita mau ngoyok aja. Kan ya. Oh yaudah. Berarti memang dia. Betul-betul membutuhkan. Dan insya Allah. Ternyata. Kita bisa membantukan. Rasanya. Kita membantu. Walaupun sedikit kan. Rasanya disini seneng. Plong gitu. Ternyata. Apalagi kalau memang dia. Benar-benar membutuhkan. Mamanya untuk kebutuhan anaknya sekolah. Mungkin anaknya butuh. Makan. Kalau masih kecil untuk susunya. Mungkin untuk nutrisinya. Kalau kita bisa membantu. Rasanya kan. Rasanya kayak ada. Kebanggaan istilahnya. Ya Allah. Ternyata itu. Ikut seneng. Ya. Ikut seneng. Terus itu. Seperti itu tuh. Saya terapkan terus ya. Jadi saya memang dari dulu tuh. Waktu kerja pun gitu. Saya kalau di jalan. Ketemu. Anak kecil. Minta-minta gitu. Saya berusaha. Ya walaupun sedikit. Mesti saya bantu. Saya kasih. Saya nggak berharap. Ah. Pokoknya lillahi ta'ala. Saya tuh kalau ngasih-ngasih. Lillahi ta'ala. Pasti Allah. Akan mencukupi saya. Ternyata kayak Afifah itu kan. Kita kalau untuk. Memang kita orang biasa ya. Kuliah tuh biayanya banyak. Cuma saya memang mengajarkan pada anak-anak saya. Nggak harus kuliah. Nggak harus punya titel. Yang penting kalau kamu besok bermasyarakat. Kamu bisa bermanfaat. Untuk orang-orang sekililingmu. Kamu jangan sampai. Berbuat bolin. Kalau saya gitu. Terus anak saya yang ketiga tuh. Alhamdulillah. Dia lulus dari pondok. Pengennya kuliah. Saya bilang. Duh kok ibu belum punya uang ya. Nggak gini aja. Kamu neruskan aja di ta'vid Qur'annya. Udah niat itu. Betulan adiknya lulus SMP. Yaudah ini bulan ini. Untuk adik dulu uangnya. Nanti bulan Agustus baru kamu masuk ta'vidnya. Alhamdulillah anak saya kok punya pikiran. Kepingin kuliah neruskan lagi. Tapi dia cari yang benar-benar. Ibunya nggak membiayai. Jadi pakai biaya siswa. Sampai dia nanti lulus. Insya Allah yang membiayai dari. Tempat kuliahnya. Dia bersama-sama sama temannya. Berempat kalau nggak salah itu dari Solo. Alhamdulillah kok Allah itu ngasih. Kesempatan pada anak saya yang diterima. Jadi saya itu tanggal. Ingat ya saya. Tanggal 25 Juli. Dua anak saya udah bilang. Bu sekolah ta'vid Qur'an bayar dulu 2,5 juta. Nanti bulanannya 400 ribu. Ya tapi ini ibu bayaran untuk adikmu dulu. Sekolah untuk bayar seragam. Kamu nanti yang bulan Agustus. Ya ibu telpon aja dulu sama ustadnya. Telepon kebetulan dari pondok ta'vidnya itu. Terus oh iya bisa bu. Kita nanti kuliahnya juga dimulai Agustus. Lalu 14 Agustus itu kok Alhamdulillah dapat telpon dari kampus STID itu. Kaget juga. Waktu itu saya masih bantu dari teman-teman ISMATU kan buka angkringan. Buka angkringan saya membantu untuk ikut jual gantian sama teman. Tuh Afifah nilpon ibu. Aku Alhamdulillah diterima. Di sekolah tinggi mudawah. Sepasih pun ibu gak usah biaya. Kayak rasanya tuh kayaknya kok seneng banget. Ya Allah ternyata Allah tuh kok bener-bener mah sayang, mah kasihnya. Kan gak nyangka sama sekali ya mas ya. Bar biaya sekolah itu waktu di pondok aja saya kan udah merasakan ya. Masuknya aja udah 10 juta. Alhamdulillah kakaknya nomor satu tuh kok ya pinter. Waktu itu yang kerja di bandara itu si Rian, mbak Rian. Terus bulanannya itu dari awal kan bulannya 900. Setiap bulan, tiap tahunnya akan naik 10 persen. Yang terakhir kelas, dia kan 4 tahun sekolahnya. Khusus Tafik. Takasusnya satu tahun khusus agama. Itu 1.300.000. Ya Alhamdulillah waktu itu kita kok ya dicukupi. Bisa bayar segitu bisa dicukupi. Bener-bener kita kadang gak tahu. Makanya kadang orang suka bilang gini. Bu Arief itu kayaknya gak ada penghasilan. Kadang kita tuh ya merasakan. Iya, iya gak punya penghasilan sama sekali. Tapi kok Alhamdulillah tiap bulan bisa bayar anak sekolah. Bisa dicukupkan untuk kebutuhan bulannya. Kadang kita kalau hitung-hitungan ternyata memang itu-hitungannya Allah sama kita tuh beda sekali. Matematikannya orang-orang seperti kita tuh beda banget. Kalau dikalkulasi, dipikir-pikir saya, julannya biasa saja. Gak terlalu rame. Tapi kalau pas kebetulan harus ransur anak, bayar sekolah. Itu kok ya dicukupi sama Allah. Dan Alhamdulillah kita memang kalau untuk pendidikan anak kita Alhamdulillah gak pernah kita terlambat. Karena saya tahu pendidikan itu penting dan saya menjaga anak-anak jangan sampai pendidikannya itu sampai keter. Kalau namanya anak sekolah nanti sampai bayar sekolah dobel-dobel. Kadang kan anak suka punya rasa rendah diri gitu ya. Jadi saya ya tak utah makan. Untuk anak tuh tak utah makan. Nah ini anak saya kebetulan di STD sudah semester lima. Dan karena COVID ini ya Alhamdulillah lah masih. Jadi kayak orang-orang dengan adanya COVID banyak sekali ya yang benar-benar dia merasakan banget yang biasanya kerja. Yang pegawai-pegawai dapat gaji bulanan aja katanya kalau mereka cerita dengan COVID ini benar-benar kayak ekonomi itu benar-benar terpuruk ya. Nah itu kalau saya kok betul-betul gak ada perasaan sama sekali. Jadi biasa saja gak ada perasaan ya Allah kok sepi banget ini. Benar-benar tak rasakan. Jadi mereka padang-betul itu padang saya gini. Kok saya gak merasakan apa-apa ya kok biasa saja. Karena mungkin ya mungkin kalau hidup saya ya biasa-biasa setiap harinya ya kalau menurut saya sederhana. Sederhana, kona'ah itu ya. Itu yang benar-benar tak terapkan ya. Jadi saya gak ingin muluk-muluk punya keinginan ini, keinginan ini. Itu kayak anak saya laki aja gitu. Untung anak-anak saya itu kok ya tak didik istilahnya hidup sederhana itu pada manut. Jadi saya gak punya keinginan. Eh kalau orang sekarang mamanya kayak kredit motor sekarang gampang gak usah pakai DB ini. Alhamdulillah saya gak tertarik. Anak-anak saya juga gak tertarik. Jadi udahlah pakai sepeda motor yang harga 2,5-3 juta yang penting bisa untuk cari makan. Bisa untuk jalan, bisa untuk kerja. Itu disyukuri aja. Betulan anak saya empat tuh semua mau. Jadi gak ada pikiran, bu minta ini, minta ini. Itu ada sepeda motor baru bu, tanpa ini, tanpa ini bayang. Udah gak usah. Udah pakai itu aja. Alhamdulillah anak-anak saya mau. Jadi memang saya tuh betulan tahu, tahu dengan adanya riba. Memang kalau orang berhutang tuh, kalau yang belum tahu kan rasanya kalau pas jatuh tempo gitu kan kayak oya-oyaan ya. Betulan saya ngaji tuh sejak sama Ustadz Usman tuh. Kalau Ustadz Umar dulu suka ngisi di Alkausar tuh tiap hari Rebu ya. Kalau Ustadz Usman kan tiap hari Senen. Itu sejak 2006. Saya udah mulai ngaji gini. Tak serap, tak serap, tak serap. Dulu saya kan juga modal juga pinjam dari BRI. Ya waktu itu ringan sekali, cuma 0, berapa gitu. Tapi ternyata dengan 0, berapa pun ternyata itu kan riba. Ya waktu itu saya dari 2000, itu dari Bapak ya. Dulu Bapak kan tensional yang suka ngambilkan Bapak. Jadi pakai uang-uangan Bapak itu, besletnya Bapak. Itu dari 2002 sampai 2008. Bapak nggak ada. Saya benar-benar bersih keras. Udah saya pokok cukup nggak cukup. Dari biaya kita sendiri, kita nggak ngambil hutang lagi di bank. Ya Alhamdulillah dicukupkan itu. Dicukupkan ya bersyukurnya di situ. Ternyata kalau kita punya niat baik, insya Allah dengan doa yang kusuk, minta sama Allah, Allah benar-benar maha baik. Ternyata ya bisa. Dan itu pun biasanya kalau orang rumah tanggi, ibu-ibu kan di BKK, di Dawes, di RW. Kita kan juga, Alhamdulillah saya juga berkecimpung sosialisasi juga mengikut bermasyarakat. Saya juga waktu itu megang uang besukan sama uang kalau ada yang meninggal. Itu ya saya hati-hati sekali. Ya kadang orang bilangnya gini, Ibu Arief kok bisa ya? Orang kok nggak punya hutang, kok bisa? Ya karena dingyatin. Karena dingyatin. Ternyata itu nggak cuma tetangga. Saudara sekandung aja pada bilang gini, Rini kamu kok bisa toh Rini? Ya Alhamdulillah. Karena saya takut-takut, benar-benar takut ternyata dengan riba hutang, pihutang itu juga memang gimana ya? Kalau orang punya hutang itu kan kayaknya nggak bisa lega ya hatinya. Apalagi kalau mau pas jatuh tempo, mau bayar itu. Kalau belum genap kan rasanya aduh nanti dioyak-oyak. Ya Alhamdulillah waktu itu memang saya niatnya hutang, pokoknya saya harus bayar. Saya nggak mau nunda-nunda, saya nggak mau mengecewakan orang lain yang sudah membantu saya. Alhamdulillah waktu itu saya bisa, kalau pinjaman setiap dua tahun, UNAS sampai, itu dari pinjem 5 juta sampai 25 juta itu di BRI. Dulu kan kalau usaha gini, mentok sampai 50 juta. Tapi dengan 20 juta yang terakhir, sudah mentok saya lilahi ta'alah, nggak akan pinjem lagi. Alhamdulillah sampai sekarang, nggak ada pinjaman. Dan itu tadi yang dirasakan dengan sedekah, yang penting kita nggak usah banyak, sedikit tapi istiqomah. Dan niat lilahi ta'alah, nggak usah punya tendensi pingin, ah nanti saya mesti sama Allah dikasih ini. Nggak, ridho pokoknya, hanya nyari ridho-nya Allah. Itu aja kalau saya. Dan ternyata ya hasilnya, insya Allah saya dikasih, salah satu anak saya bisa meneruskan agama Allah. Insya Allah nanti minta doanya. Ini anak saya yang nomor tiga, si Afifah. Mudah-mudahan nanti lulus, dia bisa mengemban amanah, dia bisa mengajarkan ilmunya Allah pada orang lain. Harapan saya cuma itu. Dan mudah-mudahan benar-benar nanti bisa jadi anak yang betul-betul manfaat untuk orang-orang listarnya dan yang penting untuk agama. Manfaat sedekah itu menunggu. Dan kalau memang sekarang itu banyak orang, mungkin kok mau sedekah, mau sedekah, nggak ada yang bilang gitu. Kita aja kekurangan kok. Kita aja untuk makan sehari-hari aja masih ngutang. Itu saya imbu mudah-mudahan jangan seperti itu lagi. Coba dah diniatan lillahi ta'ala, benar-benar lillahi ta'ala. Insya Allah mesti Allah ngasih jalan. Karena memang itu terbukti dengan apa yang saya lakukan. Jangan takut, jangan takut miskin, jangan takut kekurangan. Dan insya Allah dengan sedekah ini bisa benar-benar ada manfaatnya. Insya Allah tidak hanya untuk diri kita sendiri. Untuk anak-anak keturunan kita, untuk orang-orang di sekitar kita, insya Allah kalau ada yang tahu, kadang-kadang kita namanya orang sering gini-gini, ibu kok bisa gini-gini. Ya mudah-mudahan aja apa yang saya lakukan ini, betul-betul bisa manfaat. Dan mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya, cobalah, tidak usah menunggu kaya, tidak usah menunggu harus banyak. Yang penting jangan sampai nol, kalau kita sedekah. Kalau nol dikalikan nol, berapapun hasilnya kan nol. Nggak ada sama sekali. Tapi dengan hanya mungkin 10 rupiah, 25 rupiah, tapi kalau istiqomah dikalikan kan jadinya banyak. Dari sedikit-sedikit itu akhirnya kan jadi banyak. Kalau kita insya Allah masih dikasih umur panjang, insya Allah kan dikalikan berapapun, jadikan banyak. Sayang si Nikudonatur ini, insya Allah dari, sebenarnya mungkin sejak kenal Ustadz Umar itu kan, waktu pertama kali bangun itu, kita kan, ya dulu kan masih Tafidnya laki-laki ya, bapak-bapaknya yang kesana, Umarif sama Om Pandi yang kesana. Kita Alhamdulillah juga waktu itu ikut infak juga, untuk pembangunannya. Dan setelah itu kan, Pak Defendi bilang kalau, kalau ada dana sedikit, sana kan masih terus bangun. Ya Alhamdulillah, sedikit-sedikit, kan bulik ini juga ambil. Dan kebetulan ada, kotak ini ditawari Mas Rifki ya, ya mungkin sudah tiga tahunan ya. Alhamdulillah, saya bisa tiap bulannya. Ternyata benar, Allah benar-benar maka ya. Dari sedikit-sedikit, yang dulunya mungkin saya ngisi hanya 2 ribu, sehari, Alhamdulillah sekarang 5 ribu. Dan itu pun, Alhamdulillah saya ditawarin dari sana-sana-sana, saya nggak pernah nolak. Yang penting pokoknya benar-benar untuk manfaat, untuk jalan bisa pilihlah, itu saya benar-benar, Insya Allah bisa. Alhamdulillah, sekeluarga sampaikanlah apa yang menjadi hajat untuk anak-anaknya semoga apa yang mereka cita-citakan terkabulkan oleh Allah SWT